Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Welcome back to channel Teknologi dan Sastra Pada kesempatan kali ini Saya kembali hadir di hadapan kalian semua Untuk membawakan sebuah tutorial Cara mudah Memangkas audio Menggunakan audio lab Dan disini Saya akan menjelaskan dengan 2 cara ya Sebelum lanjut Untuk videonya Pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya Kalau belum subscribe sekarang juga Dan aktifkan juga Tombol lonceng notifikasinya ya Thank you Untuk aplikasinya silahkan Kalian cek di kolom deskripsi video ini Oke langsung aja Kita melangkah ke cara yang pertama Kalian langsung aja Buka audio labnya Lalu kalian masuk ke Memangkas audio Memangkas audio Audio lab Lalu kalian cari audio yang akan kalian bangkas Seni album out Seni album out Oke setelah itu disini ada Kurang simpan simp Kurangi slide kiri button Ada kurangi Slide kiri Tambah slide kiri button Ada tambah slide kiri Nah slide kiri ini Bagian depan ya teman-teman Menit awal Dari audio Yang akan kita pakas Terus disini juga ada Kurangi slide kanan button Kurangi slide kanan Tambah slide kanan button Tambah slide kanan Nah kalau slide kanan ini Dia bagian belakang Atau menit-menit akhir ya Dari audio yang akan kita pangkas Nah coba Sekarang kita putar dulu ya Audionya Seperti apa Kembali button Peringatan Sorry Oke button Batal button Batal aja Audio lab Bermain Nah ini bermain Nah seperti itu ya Kurang lebih Suara audionya Nah ini Kalau audio lab Batasannya dia Cuma 15 detik Tambah slide kanan 0 15 0 0 0 Nah disini ada 0 15 0 0 0 Nah ini Audio fullnya dia 5 menit 49 detik Nah Ini yang akan Saya buang Disini itu Yang akan saya gunakan ya Dari menit 55 Sampai 1 menit 10 detik Nah itu yang akan Saya gunakan ya Yang akan Apa Yang saya inginkan gitu Yang saya inginkan Mulainya dari Detik 55 Sampai Berakhir di 1 menit Lewat 10 detik Nah Berarti kan Yang Dari detik pertama Sampai ke 54 Itu Harus dibuang ya Karena saya kan Mau nya Mulainya dari Detik 55 Nah Untuk Cara membuang Bagian depannya Kalian langsung aja Klik angka Yang ada di slide kiri Pindahkan slide ke kiri Untuk kurangi slide kiri Di sampingnya Kurangi slide kiri 0 0 0 0 Nah angka ini Angka ini tuh 0 pertama Dia itu Jam 0 kedua Itu Menit Ketiga Detik Dan Keempat Millisecond Nah Untuk Mengatur Mulainya Kan Kalian langsung aja Klik di angka ini Mulai posisi Nah Mulai posisi Oh iya Saya lupa Kembali dulu Kembali Kembali Ini Oke Batang Batal Batang Batang Tambah slide Kanan Batang 0 15 0 0 0 Nah ini sebelumnya Kita Atur dulu Nih Karena ini kan Masih 15 detik Nah jadi Kalau nanti Slide kanannya Saya ubah jadi 55 Itu gak akan bisa Karena disininya kan Hanya 15 detik Ya Untuk durasi awal Jadi Pertama-tama Kita ubah dulu Posisi akhir Ini Awal Durasi Durasi Akhirnya ya Karena kan tadi Saya ingin Berhenti di Menit 1 Lewat 10 Detik Kita atur Disini Nah ini 0 kedua Ini untuk Menit Kita ubah Disini Jadi Satu Oke Nah ini Di atasnya Jam Nah ini Untuk Jam 0 1 Textbox Nah ini Untuk Menitnya Sudah saya Ubah ke Satu Lalu Kita detiknya Ubah ke Sepuluh 15 Textbox 5 Menampilkan Keyboard Nomor Di Fortnya 15 Kita hapus Aja 5 Ubah ke 0 Hapus 5 8 Nah ini 0 0 10 10 Textbox CD Opting 0 H-H-M-E-S-M-E Batal button Lalu kita cari tombol OK OK Button Audio Kurangi 0 jam 1 menit 10 0 0 0 0 Nah Baru kita bisa ubah Bagian ininya nih Bagian mulai Atau slide kiri Kurangi Simpan Simpan Kurangi Slide Kiri Button 0 0 0 0 Mulai posisi Mulai diiz 0 Untuk 0 jam 0 textbox Una failable Nah untuk Mulai Kita cuman mengubah detiknya doang ya 0 textbox 0 textbox 0 Menampilkan keyboard nomor 0 ketiga ya Kalau untuk detik Di 0 yang ketiga Nah ini kita ubah jadi 50 Berapa tadi saya 55 ya 8 5 5 5 5 Oke jadi Dari detik pertama Sampai ke 5 4 itu Dia akan terpotong 0 0 0 55 textbox CD of ding 0 HH M M SS M S Batal Button OK Button Kita klik OK Audio lab Keyboard nomor tersembunyi Nah audionnya akan jadi seperti ini teman-teman Bermain Nah tanggung itu ya Tadi pas Variasinya tanggung itu Kita tambahin aja Slide kanannya Tambah slide kanan Tambah 1 detik Nah coba kita putar lagi Bermain Nah jadinya kayak gitu teman-teman Itu dari durasi berapa tadi 5 menit 49 Yang jadi cuman 16 detik kurang lebih Nah kalau udah Seperti ini Kalau udah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian Tinggal kalian cari tombol trim ya Terlebih dahulu Jangan kalian simpan dulu Kalian cari tombol trim terlebih dahulu Simpan Simpan Trim Nah ini ada trim Kalian klik Audio lab Nah baru kalian cari tombol simpan 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 Nama audio Nah kita disuruh kasih nama ya Nama audio Prim audio 1 10 Oktober 9 Menampilkan keyboard in text box cleared A A Sini akan saya kasih nama A1 Keyboard simbol Menampilkan keyboard 1 A1 Oke Membuat Combo box Membuat Setelah dikasih nama A1 Kalian cari tombol membuat Terus Kalian klik A1 Keyboard simbol tersembunyi Sini Berbagi button Jika sudah ada tombol berbagi seperti ini Itu tandanya sudah selesai Nah Langsung aja ya Kita menuju ke cara yang kedua Oke Untuk cara yang kedua Saya juga sudah menyiapkan Audionya Pinjauan button Sini album Audio lab Kita kembali aja Terus kita oke Nah Kita mulai lagi dari awal Dari tampilan depan audio lab Kita masuk ke Memangkas audio Memangkas audio Audio lab Lalu kita cari audio yang kedua ya Sini album maut 20 Sini Sini album recording 20 juta 211 ribu Sini album rekaman baru 10 Unknown Pukul 3 lewat 9 menit Mempatah Nah ini ya Audio yang kedua Yang akan saya Pangkas Kita klik lagi Di bagian judul Cross audio lab Oke Coba kita Dengarkan terlebih dahulu ya Audionya seperti apa Bermain Nah jadi seperti itu ya Teman-teman Kurang lebih Audionya Berbunyi seperti itu Nah kalau di cara Pertama tadi kan Kita menggunakan slide Kiri slide kanan ya Sekarang juga masih sih Menggunakan slide Kiri slide kanan Cuman bedanya Tadi kan menggunakannya ini 0 30 Kurangi slide Kurangi slide Kurangi slide Kurangi slide Tampak slide Kanan Yang itu kan Tadi kita Pakainya Nah diri Cara yang kedua ini Kita pakainya ini Pindahkan slide Ke kanan Untuk memutar Pindahkan slide Ke kanan Untuk memutar Terus di sini Juga ada Pukul garis Pukul Pindahkan slide Ke kiri Untuk memutar Nah untuk memangkasnya disini caranya kita putar audionya terlebih dahulu teman-teman Tapi ini kan tadi yang seperti saya bilang di audio lab kan batasnya untuk pertama kan 15 detik ya Sedangkan durasi aslinya ini kurang lebih 3 menit 9 detik Nah yang saya butuhkan itu mulainya dari detik keempat sampai ke 25 kurang lebih Jadi kan sisanya masih banyak tuh Jadi dari menit 26 sampai selesai itu akan saya buang Dan detik pertama sampai ketiga juga akan saya buang Oke nah caranya kita putar terlebih dahulu Simpan simpan bermain Nah itu kan ada 4 ketukan ya untuk diawalan Tak 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 Nah ketukan itu akan saya hilangkan Caranya karena ketukan itu kan Ketukan itu kan ada bagian adanya di bagian depan kan Jadi kita pakenya slide kiri Nah kita pakenya yang ini Pindahkan slide ke kiri untuk memutar Nah ini kita klik Nah coba kita putar hasilnya seperti apa Simpan simpan bermain Nah seperti itu ya teman-teman hasilnya Dan ketukan yang tadi di depan itu udah gak ada Nah ini saya durasinya akan saya bikin Durasi berhentinya maksud saya Mulainya kan tadi dari detik 4 berarti ya Saya akan hentikan di detik ke 25 Ini kan masih 15 nih durasinya Nah ini karena yang akan saya tambahkan kan cuma 10 detik berarti ya 15 ke 25 kan Itu hanya sedikit Jadi kita tambahnya pakai ini aja Tambah slide kanan Pas slide kanan ini kita ketuk sampai 10 kali Karena 1 kali ketuk itu dia cuma nambah 1 detik ya 025 0 0 0 Kurang lebih seperti ini Bermain Coba kita putar terlebih dahulu Kepanjangan ya teman-teman Oke kita putar sekali lagi ya Nah sampai sini teman-teman Nah itu berapa detik kira-kira ya Gak nyampe 25 ya Nah itu kan kebelakangnya masih ada tuh Berapa detik lah gitu kan Jadi Yang saya butuhkan cuma sampai situ Karena di belakangnya masih ada Kita pangkas lagi ya Nah pangkasnya tadi kan pakenya slide kiri Karena sekarang Yang akan saya pangkas itu di bagian belakang Jadi kita Pangkas yang slide kanan Karena yang akan saya pangkas di bagian belakang Nah disini ada Pindahkan slide ke kanan untuk memutar Ini kita klik Nah kita lihat durasi sekarang berapa Oh 15 ternyata teman-teman Berarti yang saya gunakan itu Detik ke 4 sampai ke 15 Coba kita putar Bermain Jadinya seperti ini Nah oke Sampai situ teman-teman Sampai situ Dan Kalau udah sesuai dengan keinginan kalian Kalian cari aja tombol trim lagi Simpan simpan trim trim Audio led Baru kalian cari simpan 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 Nama audio Dan kita kasih nama Nama audio Prim audio 7 Menampilkan keyboard indonesia Textbox cleared Kita hapus dulu ya Nama yang Bawaannya Shift A Kita ubah jadi Kiber simbol Menampilkan keyboard simbol 3 2 A2 A2 Tadi kan A1 Nama audio Membuat button Membuat button A2 Keyboard simbol tersembunyi Dah Ini udah selesai nih teman-teman Jadi Perbedaan Cara pertama sama yang kedua Hanya Dari situnya saja ya teman-teman Jadi Kalau cara pertama itu Kita menggunakan Angka-angka tadi Ya Angka Dari si apa Si menit Si detik Sama si milisecond Ya Dan Kalau yang Cara Cara kedua itu Kita gak pakai angka Kita pakainya Cara Memutar ya Jadi diputar dulu Terus Kita dengarkan Terus misalnya Ah Sampai titik ini nih Nah Kita jeda Pas Kita jeda itu Kita mau potong bagian mana nih Kalau bagian depan Berarti kita kliknya Pindahkan slide ke kiri Untuk memutar Kalau kita mau potong bagian belakang Berarti kita pakainya yang Pindahkan slide ke kanan Untuk memutar ya Kurang lebih Caranya itu mirip Kayak di super sound Kalau di super sound Tapi beda ya Bahasanya Kalau di super sound itu Apa ya Pangkas titik akhir Pangkas titik awal Kalau gak salah Kalau di super sound Bahasanya gitu Kalau di audio lab Bahasanya Pindahkan slide ke kiri Untuk memutar Atau Sebaliknya Pindahkan slide ke kanan Untuk memutar Itu aja sih Perbedaannya Cara pertama Sama yang kedua Cuman saya Lebih nyamannya Menurut saya pribadi Itu Cara yang kedua sih Lebih enak gitu Lebih Apa ya Lebih mudah aja gitu kan Kita tinggal Putar Jedak Kita tinggal hapus Kan Kita tinggal Pangkas Bagian mana Yang akan kita Pangkas Depan atau Belakang Kan gitu Kalau pakai angka Kan kita harus Ngira-ngira nih Oh kita Mulainya dari detik Berapa ya Kan harus di Ini dulu Gitu kan Dicaritahu dulu Dilihat Ini Pas bagian sini Detik keberapa Gitu kan Kita harus Ngira-ngira Kalau gitu kan Tinggal kita putar Dengarkan Ah sampai sini Jedak Set Tinggal di klik Bagian mana Yang mau dipangkas Kan lebih mudah Menurut saya pribadi Bagian Apa Lebih mudah Cara yang kedua Oke langsung aja Kita cek ke File manager ya Kita cek Hasil Pemangkasan Tadi Langsung aja Kita masuk Ke penyimpanan Internal Kita buka Audio Lab Kita masuk Ke Folder Trim Ya Makanya Tadi Kita Klik Trim Terlebih Dahulu Karena Itu Untuk Konfirmasi Gitu Biar Audionya Tersimpan Di Folder Trim Gitu Baru Kita klik Tombol Simpan Gitu Teman-teman Jadi Fungsi Tombol Trim Tadi Nah ini Untuk Hasil Pertama Nah ini Yang kedua Oke Nah itu ya Teman-teman Hasil dari Kedua audio Yang telah Kita Pangkas Dan hasilnya Lumayan bagus Pemangkasan Di audio lab Oke mungkin Itu aja Yang bisa saya Sampaikan Teman-teman Di video Kesempatan Kali ini Dan Semoga Apa yang saya Sampaikan Dari awal Hingga Akhir Kalian 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 Dapat Bercara Klik 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 Comment And Subscribe Lalu Jangan lupa Juga ya Untuk aktifkan Tombol Loncong Notifikasinya Nantikan terus Video terbaru Bye Bye Bye